Gempa besar berkekuatan 7,3 skala Richtan menguncang perbatasan Iran-Irak dan menewaskan lebih dari 330 orang di kedua wilayah. Di Irak, gempa menewaskan paling sedikit 7 orang dan melukai 535 lainnya. Sementara itu korban terbanyak berasal dari perbatasan Iran. Gempa menyebabkan kepanikan sehingga warga berhamburan keluar rumah. Sisa-sisara runtuhan rumah juga menunjukkan besarnya gempa. Di Iran, 8 desa terdampak gempa. Sementara waduk terbesar di kota Irak retak parah akibat kejadian ini. Kempat 7,3 skala Richtan ini berpusat pada kedalaman 23,2 km di 31 km luar kota Habalja, Irak Timur. Dasyatnya keteran gempa terasa sampai Turki, Israel, dan Kuwait. Akibat bencana ini, pemerintah setempat mengaktifkan status tanggap darurat bencana.